Assalamualaikum teman-teman semua informasi lawangan kerja hari ini dari PT Sony Indonesia dimana mereka memproduksi barang-barang gadget seperti laptop, smartphone smart tv dan lain sebagainya detail perusahaan dan cara apply cv nya ada di slide berikutnya aku spill secara lengkap tapi seperti biasanya dukung dulu channel ini supaya lebih berkembang ke depannya dan lebih semangat akunya bikin video informasi lawangan kerja yang lainnya juga klik subscribe, like dan share ke sosial media kalian ini dia PT Sony Indonesia nah itu tadi sekilas tentang PT Sony yang bisa kalian cek sendiri di website resminya mereka kalau tadi kurang detail ya secara lebih detail dan terperinci lagi jadi kalian bisa cek sendiri detail perusahaannya seperti apa linknya seperti biasa ada di kolom deskripsi atau di caption video ini oke sekarang kita langsung aja ke cara apply cv nya klik link yang ada di kolom deskripsi atau di caption video ini kalau kalian ketemu video ini di youtube atau facebook linknya bisa kalian langsung klik aja untuk menuju ke halaman website resminya PT Sony tapi kalau kalian ketemu video ini di tiktok kalian harus ke halaman profilku dulu di halaman profil ada link yang bisa kalian klik dan akan menuju ke halaman blog pribadi aku dimana disitu ada link lowongan yang bisa kalian klik lagi dan disitu ada list nama-nama perusahaan yang bisa kalian apply cv kalian kalau kalian mau mencoba apply lamaran di beberapa perusahaan nah oke balik lagi ke website resminya PT Sony untuk apply cv nya di halaman ini ada beberapa job posisi yang bisa kalian baca-baca dulu kualifikasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kualifikasi yang kalian punya setelah itu kalian boleh pilih salah satunya dan klik kotak biru tulisan apply kemudian di halaman ini isi data diri kalian secara lengkap dan benar dan tidak ada yang boleh dikosongin satu pun ya jadi kalian harus cek dan isi dengan teliti sampai semuanya terisi sesuai dengan data-data diri kalian kalau sudah selesai centang tulisan saya bukan robot dan before you klik submit setelah itu klik kotak biru tulisan submit selesai deh oke teman-teman itulah informasi lowongan pekerjaan hari ini yang bisa aku bagikan ke kalian semua semoga apa yang sudah aku share hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa berdoa terus berusaha untuk apply CV kalian semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian kalian tentunya wassalamualaikum bye